Yang pertama menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan untuk tidak panik terkait dengan adanya surat kedaran dari Kementerian Kesehatan untuk tidak mengkonsumsi atau memberikan obat sirup kepada pasien khususnya anak-anak dan manfaatkan betul seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang legal, yang resmi yang tentunya ada apotekar yang berpraktek di sana untuk bisa mendapatkan informasi yang benar dan tentunya juga obat yang tepat Kemudian yang kedua kita sangat berharap kepada pemerintah khususnya pemerintah pusat untuk segera melakukan koordinasi lintas sektor terkait dengan permasalahan yang ada saat ini sehingga tidak terjadi misinformasi dan begitu banyak akhirnya opini yang berkembang di masyarakat dan tentu ini mengakibatkan banyak hal yang tidak kita inginkan terkait dengan kelancaran pelayanan kesehatan di masyarakat yang ketiga kita berharap segera kepada Badan POM dan GP Parmasi untuk memberikan keterangan yang jelas kepada masyarakat terkait dengan larangan dari Kementerian Kesehatan tadi ya jadi kita juga menyayangkan begitu cepat Kementerian Kesehatan dan mensikapi munculnya kasus gagal-ginggal pada masyarakat di Indonesia tadi tentu harapan kita seharusnya Kementerian Kesehatan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Badan POM, dengan GP Parmasi, dengan Ikatan Apotekar Indonesia dan tentu juga dengan para ahli di bidang obat terkait dengan permasalahan ini nah sehingga informasi yang muncul itu adalah informasi yang betul-betul valid dan berdasarkan tahapan yang benar untuk bisa menjustifikasi adanya cemaran atau gangguan begitu ya yang mengakibatkan munculnya kasus gagal-ginggal ini di pasien ya kita tetap menghimbau kepada seluruh apotekar yang berpraktik di apotek untuk memberikan layanan terbaik kepada pasien, kepada masyarakat dan memberikan informasi yang benar terkait dengan situasi yang terjadi pada saat ini selamat menikmati